Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para hadirin, para netizen, dimanapun anda berada masih bersama dengan kami Santri yang tidak terkenal dan tidak mau dikenal Dan kalau misalkan terkenal, bonus Oke, ngapin dulu kali ya Ngapin dulu lah, biar enak, biar syair ya Masih bersama dengan kami Dan seperti biasa kami akan mendiskusikan beberapa tema Yang saat-saat ini sedang hot-hotnya ini Yang pertama yaitu tentang Habib Salim Bin Jindan Dimana beliau ini adalah seorang wakil ketua Tanvidyah ini PWNO Pengurus Wilayah Mahdlatul Ulama Provinsi Jakarta Atau daerah istimewa Jakarta Dimana beliau ini dalam videonya mengatakan bahwa Orang-orang atau banyak Di media sosial ini terdapat gerakan-gerakan masif Yang bersifat rasis Yang menuntut keturunan imigran Yaman Di deportasi atau diusir ya dari Indonesia Bahkan beliau itu membawa-bawa Jokowi Remasnya yang itu ya Yang namanya adalah Harjo Habib Relasi Jokowi Kemudian beliau itu Memberikan saran Jika memang mau mendeportasi Maka menghadap kepada presiden kita Bapak Jokowi Menghadap ke DPR Menghadap ke MPR Menghadap ke kementerian Bahkan Yang lebih parahnya lagi Beliau itu sampai bilang Saya adalah orang yang pertama Hengkang Dari NKRI ini Ketika Permintaan dari Orang-orang Yang menuntut Para habaib Itu diusir dari NKRI Nah yang kita diskusikan Saat ini adalah Sebenarnya Ada gak sih Orang yang Memiliki keinginan Untuk mengusir Para habaib Atau baalawi Dari Indonesia ini Sebenarnya ada gak itu Gak ada juga Sebenarnya Pernah dengar juga Gak ada ya Lagi saya juga Gak kenal sama beliau itu Gak kenal Cuman kalau Dari dengar narasinya sih Kayaknya Gak ingat Gak masuk Maksudnya kayaknya Gak tahu Pemasalahannya Kayaknya gitu Seolah Beliau itu adalah Orang yang Baper gitu ya Iya Baper Kalau buat jaman sekarang Baper Lantaran memang Di Yes Tahu saya juga Gitu ya Di media sosial itu Emang gak ada Yang secara Jelas gitu Usir gitu Gak ada Itu barangkali dari netizen Nah Kalau menurut pandangan Gus Fais ini Gimana ini Oke Poin yang mana dulu Gus Soalnya dia itu Banyak itu Dimana yang pertama ya Di media sosial itu Terdapat gerakan-gerakan Masif Yang rasis Yang menuntut Keturunan imigran Yaman Yang sudah ratusan Tahun di Indonesia Ini hidup di Indonesia Itu supaya Dineportasi Atau supaya Diusir dari negara ini Jadi Gerakan-gerakan Masif Apakah ada Itu sebenarnya Atau kalau misalkan Ada Yang Siapa Atau bagaimana Gitu Itu Yang pengen Kita diskusikan Pada malam hari ini Sebelumnya Salam Hormat Loh ya Buat beliau Itu kan Mau tidak Mau juga Kan Beliau Sebagai Senior kita Iya Wakil Ketua PWN Ketua PWN Jakarta Ya Oke Cuman Sangat disayangkan Juga sih Habib Salim Kenapa Punya statement Yang sangat Unik Gitu Arahnya Kemana Itu Arahnya Kemana Kayaknya Oke lah Saya Saya juga Melihat ya Saya juga Dari awal Sampai akhir Mempelajari Gitu ya Cuplikannya Beliau itu Belum kita Cukup lagi Nanti 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 Adalah Tenang Cuman Disitu Ada satu Poin Yang Saya setuju Gitu Kalau Dia itu Beliau Mengatakan Kita Jangan Mau Terpecah Belah Itu kan Kita Setuju Semua ya Siapa Yang Mau Pecah Belah Cuman Dari 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 Semua Statement Yang Beliau Ungkapkan Itu Kebanyakannya Itu Ngawur Menurut saya Jujur Aja Saya Jadi Bingung Ya Tadi Kayak Diungkapkan Yang Tadi Apa Poinnya Itu Ada Gerakan Masif Yang Rasis Ras Yang Menuntut Keturunan Imigran Yaman Dideportasi Dari Indonesia Itu Dari Mana Informasinya Perasaan Itu Kalau Menurut saya Itu Ungkapan Yang Fiktif Gitu Karena Tidak Ada Fakta Yang Jelas Tidak Ada Orang Yang Terang Terangan Orasi Atau Apalah Gitu Di media Sosial Untuk Mengusir Mengusir Baalawi Dari Tanah Indonesia Ini Kita Hanya Fokus Kita Hanya Fokus Mempelajari Mencerna Memperhatikan Tesisnya Kihiman Oh Hanya Hanya Itu Saja Jadi Awal Mulainya Itu Memang Efek Dari Tesisnya Kihaji Iman Dudin Itu Ya Iya Tapi kan Kembali Lagi Sebetulnya Sekawan Sama Dia Yang Buat Geger Itu Harusnya Dipertanyakan Dulu Ibaratnya Yang Membuat Kihaji Iman Itu Akhirnya Mengeluarkan Tesis Ilmiah Itu kan Dari mana Asalnya Kan Itu Dari Sekawannya Beliau Dari Kalangan Oknum Habain Harusnya Dari Tesis Kihaji Iman Dudin Itu Harus Beliau Pelajari Dulu Latar Belakangnya Apa Sehingga Muncullah Sebuah Tesis Ilmiah Itu Makanya Saya Setuju Dengan Tuku Yang Dari Aceh Tuku Muda Kori Kata Beliau Seharusnya Habib Salim Itu Tidak Ada Statement Seperti Ini Kalau Misalkan Tidak Bisa Membuktikan Tesnya Keiman Atau Tidak Bisa Membuktikan Tes DNA Gitu Kepada Masyarakat Lebih Baik Diam Gitu Karena Justru Dengan Bicara Seperti Itu Habib Salim Bisa Menjadikan Sebuah Doa Alkal Mendoakan Gitu Bisa Menjadikan Doa Supaya Lebih Jelasnya Kita Sedikit Simak Gitu Statement Dari Habib Salim Gitu Ketua Unan Harjo Habaib Kelasi Jokowi Saya Banyak Melihat Dan Juga Saya Banyak Mendengar Dan Juga Saya Mendengar Langsung Bagaimana Gerakan Gerakan Yang Sampai Kadang-kadang Masif Di Masyarakat Terutama Berdikatakan Dikategorikan Masuk Dalam Rasis Rasis Ya Yaitu Mengusir Para Habib Baalui Dari NKRI Disini Saya Mengajak Antong Semuanya Agar Agar Pakai Naluri Akal Yang Cerdas Sebagai WNI Hendaknya Datangilah DPRRI Atau Ke Presiden Republik Indonesia Agar Agar Imigran Keturun Yaman Yang Sudah 400 tahun Di sini Dideportasi Dari NKRI Semoga berhasil Menurut saya Satu Redaksi Atau Statement Yang Semacam Ledek Iya Jelas Terang Ledek Jadi Beliau itu Seharusnya Menjelaskan dulu Gerakan-gerakan Masifnya itu Seperti apa Karena memang Kalau berangkatnya itu Dari Tesis Kihai Haji Imadudi Kemudian latar Belakang dari Tesis itu Yang Munculnya itu Adalah dari Statement-statement Keluarga beliau Sendiri Misalnya Seperti Bahar Semit Atau HRS Yang Ada kandang kebol Begal Nasab Kemudian Hai anjing Hai babi Dalam diri saya Terdapat darah Mulia Darah rosul Dan seterusnya Justru Kembali ke sana Kenapa beliau itu Tidak Tidak Mempelajari ke sana Tidak Tidak Membaca ke sana Itu Hal yang Justru Memperkeruswasana Memperkeruswasan Betul Sehingga Yang Ingin kita Diskusikan ini Adalah Sebenarnya Kalau Kita ini Mencari Solusi 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 yang Tepat Untuk Menyudahi Polemik Ini Itu Apa sih Sebenarnya Gitu Gus Yaudah Jangan Mengeluarkan Statement Yang Malah Menjadikan Rancu Sama kita Semua Gitu Kalau Gentleman Sdna 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 Kalau memang gentleman Punya Katanya tadi Otak yang cerdas Kata beliau Kalau Memang beliau itu Mencerminkan Seseorang Mempunyai Otak yang Cerdas Maka Lawan Bantah Tesisnya Kaya iman Satu Satu ya Keduanya Kalau tidak bisa Misalkan Sdna Nah Kalau tes Sdna Terbukti Bahwa mereka Adalah Durya Rasul Berarti Silahkan Cuman harus Ada Aturan Aturannya Gitu Ya Kalau memang Mau Katakan Tadi kan Pengennya pulang Ya silahkan Pulang Gak mesti Kita harus Demo Ke sana Kemari Kalau pulang Pulang aja Kalau memang Ada keluarga Disana yang Mengakui Silahkan Ke negara Asalnya Gitu Tapi kita Kan bukan Gusir Beliau sendiri Yang bilang Seperti itu Kita mau Aminkan Lagi Kan Gitu Kira-kira Kalau menurut saya Sih itu Lagi-lagi Seperti Kekanak-kanakan Mahfum 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 Udah Coba Buktikan Saja Kalau Memang Kalian Mampu Usir Kami-kami Ini Dari Indonesia Kan Bahasa Kekanak-kanak Gitu Ya Menurut saya Seperti itu Gak pantas juga Beliau Sebagai seorang Tokoh Sebagai tokoh NU Apalagi Salah satu Pengurus NU Struktural Di Wakil Ketua PWNU Dan Beliau juga Katanya Siap Katanya Kalau misalkan Bisa Mengusir Bisa Mengusir Baalawi Dari Indonesia Siap Mundur Dari jabatan Ya kan Itu sebenarnya Apa-apaan Iya Maksudnya Apa-apaan Jadi kan sebenarnya Kalau kita berbicara Mengenai target Target kita itu kan Misalnya Bahar ya Bahar Seminta itu kan Seringkali Mengatakan Dalam diri saya Terdapat Darah mulia Darah rosul Nah sekarang Di uji tuh Harusnya di uji kan Bener-bener enggak nih Betul Dalam dirinya itu Terdapat darah rosul Atau enggak Jangan-jangan gitu Iya Jangan-jangan bukan Iya Kemudian melihat Dawahnya juga Yang Apa Memberikan efek yang Negatif Ke masyarakat Harusnya kesana ya Iya Berhasil itu Itu Adalah Tema yang pertama Barangkali ada tambahan Dari Gusti Tentang yang tadi Habib Salim ya Sebenarnya saya memang Enggak kenal sih Cuman kalau denger Secara logika juga Emang gak nyambung sih Bagian kalau menurut saya ya Kalau emang Iya salah satunya Emang solusinya Tes DNA sih Betul Sama yang Buat para Habib juga Bukan oknum nih Buat para Habib gitu ya Kalau emang alatnya Ngerasa baik Keilmuannya baik Ngapain takut gitu ya Ngapain kesinggung gitu Ngapain baper Istilahnya Ngapain baper gitu Santai aja gitu Orang kita yang Ini juga Ngegembleng Orang-orang yang Gak berakhlak Gak berhadap ya kan Iya oknum-oknum Bukan semuanya Jadi jangan Bisa meratakan gitu Maksud saya Jadi sesuai dengan ini ya Sesuai dengan Apa namanya Apa yang dikatakan oleh Tengku Muda Kori Tengku Muda Kori Tengku Muda Kori Al-Kusyasi itu Bahasanya Kalau berbicara Mengenai Darah mulia Banyak di Indonesia Ternyata Keturunan-keturunan Rasul Darah mulia Yang meluhurnya itu Adalah para raja Sehingga Gak perlu lah Sosoan Biasa aja gitu Sehingga Apa Cinta kepada Tanah air Kemudian Memiliki Akhlak yang baik Memiliki ilmu Yang tinggi Kemudian Menjunjung tinggi Warga negaraannya Kebangsaannya Itu justru yang 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 lebih utama Gitu ya Bukan Bukan sikap-sikap Yang seperti itu Ya tadi juga Ngomong Kalau gak salah Ngomong rasis Rasis Ya kalau diomong Kalau dibilang-bilang Sebenarnya Kadang mereka Kalau dibilang Dia yang bilang Nih ya Sorry nih Maaf nih Oh Habib tuh Hidung ngancung Ganteng Putih Keren pokoknya Dia secara tampilan Jadi udah rasis Sekali Betul-betul Kalau menurut saya Sementara Ada oknum Habib itu juga ya Yang Udah mata belok Kemudian apa Pipi tembang Pipi apa itu Gitu lah Ini kalau ngomong rasis Itu rasis Kalau menurut saya Kalau menurut saya juga itu Gus Penggiringan beliau Statement beliau itu Apa Mengajak ya Kayak seakan-akan Mengajak masyarakat Untuk mengusir gitu Meminta kepada DPR katanya kan Bahkan kepada presiden Untuk Mengusir Mbak Alawi Dari tanah Indonesia Itu juga menurut saya Rasis gitu Rasis Karena penggiringan Yang tadinya kita Tidak berpikir ke sana Akhirnya Akhirnya malah Dengan statement ini Muncul gitu Muncul ya Inisiatif Kesana gitu Bisa jadi kan Gitu kan Makanya bahaya Entah entah Walu alam Entah Statementnya Mengarah kemana Yang jelas Kita pandang Dari statement beliau itu Arahnya kesana Gitu Ya indikasilah Ada indikasi Beliau juga Sebetulnya Rasis Menurut saya Rasis Dengan munculnya Satu menurutnya Ini justru Memunculkan Rasisme itu ya Betul Karena dari Dari mana Beliau itu Punya pendapat Seperti itu Dari mana Gak ada Orang yang Terang-terangan Mengusir Mbak Alawi Cuma Sebatas Tesis ilmiah Dari keima Dan kita Mendukung Gitu kan Dan kita juga Menkecam Mendorong Para habaib Supaya cepat Menjawab Tesisnya keima Atau Tes DNA lah Gitu kan Cuma sebatas Seperti itu Dan ketika ada Dua hal itu Ya selesai Selesai Gak ada urusan Betul Kalau misalkan Sampai Sampai Demikian Kita mengusir Gitu kan Itu kan Udah Upaya apa Itu Udah keterlaluan Gitu kan Kita juga Menyalahkan Kalau orang-orang Yang seperti itu Ada pun netizen Ya kan Berkomentar Ya kan Berkomentar Usir Itu kan Efek Dari Keangkuhan Keangkuhan Dari Oknum Oknum Baib Itu sendiri Gitu Wajarlah Efek itu Bisa disalahkan juga Bisa disalahkan juga Gitu Bisa lima kan Jangan kena-kena Kan Ini mah Dinamika Dinamika media sosial Iya dong Kayaknya baper Itu Udah tua Baper Berani Saya ngomong Ada tambahan lagi Yang dari Bung Bustin Yang mana Yang dari Habib Salim Untuk Habib Salim Iya sih Intinya Kayak Nggak tahu aja Perawalannya Masalahnya Intinya Jadi Seolah-olah Beliau itu Nggak tahu ya Mengenai latar belakang Kasih ini Seperti apa Itu Selesai ya Mengenai Habib Salim Itu ya Habib Salim Mencinta Nah kemudian